Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Mamasa menyebabkan banjir di jalan pendidikan Tatoa Kelurahan Mamasa hingga merendam Asrama Polsek Mamasa. Banjir setinggi kurang lebih 30 cm merendam jalan sepanjang 100 meter di depan Polsek Mamasa hingga masuk ke dalam halaman Asrama Polsek Mamasa. Sejumlah rumah-rumah personil ikut rendam banjir. Banjir tersebut disebabkan drenase di sekitar area tersebut sudah memburuk sehingga tidak mampu menahan debit air. Sejumlah pengendara yang melintas harus lebih berhati-hati di sepanjang jalan yang terendam banjir. Diketahui banjir tersebut sudah seringkali terjadi ketika hujan deras mengguyur Mamasa. Selain kondisi drenase yang sudah memburuk, sungai yang berada tak jauh dari Polsek Mamasa juga seringkali meluap. Personil Polsek Mamasa, Brik Polso Krisham, mengatakan setiap kali turun hujan deras berdurasi lebih dari satu jam, daerah tersebut sudah dipastikan tergenang banjir sebab pembuangan sangat kecil, sementara debit air sungai Totowa sangat besar yang menyebabkan air tergenang di sepanjang jalan, bahkan masuk ke dalam area asrama polisi. Kalau bisa saya jelaskan, di sini pokoknya drenase saja satu jam, pasti sudah langkah enam banjir. Karena kan pembuangannya kecil dari situ. Tunggu yang kecil, terus sungai Totowa, besar aliran yang kecil, kurandaya pembuangannya. Jadi ini air pan masuk juga di rumah-rumah asrama dan asrama polisi ya? Ya, ada beberapa kamar yang bisa masuk naik di asrama, termasuk rumah saya sendiri, terus semuanya pakai kres, kain intel, kain sabara. Ini masuk semua air, Pak ya? Iya, rata-rata. Tapi memang tadi hujan deras, Pak ya? Hujan deras saja satu jam. Bisa mengakibatkan banjir seperti ini. Jadi? Akibat banjir tersebut, perabot rumah personil di area asrama polisi yang tergenang banjir ikut terendam. Wahyu Andi melaporkan.